Intro Ratusan pemudik asal Bandung berangkat dari Mako Floresta Bandung pada Rabu pagi 19 April. Para pemudik ini bertujuan ke kota Jawa Tengah dan Yogyakarta. Adanya program mudik gratis ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi warga yang kehabisan tiket kendaraan umum, serta sudah lama tidak melakukan mudik. Pada Rabu pagi, ratusan warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Bandung mendatangi Mako Floresta Bandung. Para warga ini bersiap untuk berangkat mudik ke kota asalnya masing-masing. Atusiasme warga terlihat saat Kapolres Bandung mempersilahkan warga untuk masuk ke bus yang sudah disediakan. Para warga ini merupakan peserta mudik gratis yang diadakan Floresta Bandung. Dengan adanya mudik gratis ini, sangat membantu karena banyak warga yang sudah lama tidak mudik imbas dari pandemi. Menurut Kapolres Bandung, Kombes Kusworo Yubowo, pihaknya ingin membantu masyarakat karena dengan mudik gratis ini bisa menghapus biaya ongkos perjalanan, serta membantu warga yang kehabisan tiket. Berapa pemudik? Alhamdulillah yang mendaftar ada sekitar 200-an pemudik dan kami tadi melepas jurusan Cilacap, Purworejo, dan Yogyakarta. Sebetulnya kami siapkan 5 bis, namun demikian sampai dengan saat ini pendaftar baru memenuhi 3 bis. Dan pagi hari ini kami melepas dan kami sampaikan bahwa nanti untuk keberangkatan baliknya itu dari tanggal 28. Ya, tanggal 28 dari Jogja, dari Purworejo, dari Cilacap ini mengarah ke Bandung. Kita mengikuti arahan anjuran Bapak Kapolri, Bapak Kapol dan Jawa Barat, di mana di Bapak Kapolri juga melaksanakan kegiatan mudik gratis. Tujuannya adalah semoga kami bisa memberi manfaat bagi warga masyarakat yang ingin melaksanakan mudik. Dan Alhamdulillah dari masyarakat antusias, mereka malah hitung-hitung per orang 350 ribu, ada yang 400 ribu, tujuan ke arah tujuan masing-masing. Selain mudik gratis, rencananya Pulau Resta Bandung juga akan mengadakan perjalanan balik gratis yang akan dibuka pendaftarannya pada tanggal 28 April mendatang. Sedangkan kota tujuan dari mudik gratis ini, yaitu ke berbagai kota di Jawa Tengah seperti Cilacap, Purworejo, serta Yogyakarta. Dari Bandung Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.